Alat navigasi Alat navigasi Alat tanggal 29 Mei 2021 Pukul 13 waktu Indonesia Barat Total ada 19 pesawat yang bakal menggelar aerobatik Berlaga di langit Jember Minggu tanggal 30 Mei 2021 Di antaranya 9 pesawat bermotor dan 10 pesawat paramotor Kapus potensi kedirgantaraan Auri Marsikal pertama Fajar Andrianto menjelaskan Bandara Notohadinegoro sebenarnya sudah bisa dipergunakan untuk maskapai penerbangan komersial Hanya masih perlu perbaikan sedikit dipoles Kata Fajar, perlu kerja keras dari semua pihak Sehingga maskapai penerbangan bersedia beroperasi Syaratnya ya, keamanan dan keselamatan Itu artinya tidak boleh ada yang lalu lalang sembarangan Serta beberapa alat bantu navigasi Kan disini banyak pegunungan ya, jelasnya Marsikal pertama Fajar Andrianto menjelaskan Kehadirannya ke Jember dalam rangka meningkatkan prestasi atlet kedirgantaraan Nah di Jember ini, ada beberapa spot-spot penting yang bisa digunakan untuk kegiatan kedirgantaraan Kami sudah terima laporan dari Dinas Pariwisata Jember Juga dari teman-teman, ada tempat untuk para layang Ada tempat untuk gantole, jelasnya Di samping itu, juga dalam rangka membuktikan bahwa bandara Notohadinegoro aman untuk dipergunakan Buktinya, sekian banyak pesawat bisa mendarat di bandara ini dengan aman Berarti bandara ini bisa dipakai, tegasnya Sebelum mendarat, Fajar menjelaskan pihaknya sudah melakukan observasi Dengan melakukan koordinasi bersama Pemda Jember Kadis Podderga Lanut Abdurrahman Saleh Dan pos dergantara Auri yang sudah ada di bandara Notohadinegoro Untuk memastikan bahwa bandara Notohadinegoro aman dipergunakan mendarat pesawat Observasi tidak butuh waktu lama, hanya kita saling berkoordinasi saja Imbuhnya Di samping itu, kegiatan kali ini Juga sengaja pelaksanaannya bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila yang ke-76 Dengan kegiatan ini, pihaknya berharap dapat menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat seluruh Indonesia Kehadiran kami juga menghibur masyarakat Jember Mempersilahkan masyarakat menyaksikannya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Ujarnya Jember Kota Dirgantara Instruktut Penerbang TNI AU Mayor Naf Prasetyo Sudiwi Caksono Menambahkan, berharap badara Notohadinegoro akan bisa berkembang menjadi bandara internasional Karena potensinya besar sekali, karena transportasi penerbangan sudah bukan hanya milik orang kaya lagi Sudah menjadi transportasi umum yang mudah dijangkau, katanya Apalagi, jika warga Jember berminat untuk belajar terbang Pihaknya bersedia mengajari cara terbang, sehingga dapat menimbulkan kebanggaan tentang kedirgantaraan Prasetyo yang mengaku besar di desa Nogosari Rambipuji itu Mengatakan kondisi alam Jember hampir serupa dengan Yogyakarta Dengan banyaknya pegunungan, justru dapat dikembangkan menjadi olahraga kedirgantaraan Kenapa tidak dengan di Jember, itu suatu tantangan kita bersama Jika memang kita ingin Jember berkembang menjadi kota dirgantara, mengapa tidak, ucapnya Justru, menurutnya, keindahan alam Jember dapat berkembang menjadi wisata kedirgantaraan Dari segi kontur, angin tidak masalah Bagi pecinta dirgantara angin malah seperti teman sendiri Jember luar biasa bagus, katanya Sahabat jempol, jumpa kembali di channel Sambal Pedas Pedas betul sambalnya Salam sejahtera Rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton